bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya suhaimi bullet channel dari kawan-kawan kali ini saya mau kasih tip sedikit tentang suara motor yang kasar nah seperti ini langsung aja ya tentunya nih adanya suaranya disini nih nah nih suaranya ada dimana nih lagi-lagi suaranya dimana kalian tau saya juga tau kalau udah dibongkar langsung aja ya semangat nah ini kawan-kawan kita lihat aja penyebabnya apa ini satu lolernya juga udah pada peang salah satunya lolernya udah pada peang yang kedua ini oli nya udah pada netes ya tuh olinya pada netes udah rembes tuh dari silkerak asnya terus kita cek ini apakah ini oblak apa itu dia kalau kita ketok ini bunyi enggak nah ini salah satu penyebab suara keletek-letek-letek pada saat langsam nah ini lumayan oblak ya jadi ini yang kedua ya dari sini udah agak oblak kita enggak usah ganti dulu kita mau akal-akalan sepatu tahu biar berhasil ini agak oblak enggak kita tes slidernya oh iya ini slidernya oblak ya kawan-kawan ya slidernya oblak jadi ini parah banget nih suaranya oke bagaimana caranya ini biar gak suara lagi pada saat langsam tanpa harus ada yang diganti nonton terus videonya sebenernya nyok 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 oke kawan pertama-tama ini kita bersihin dulu ya kita bersihin dalamnya ini biasanya nyumbat kotoran ini juga kita bersihin kalau perlu kita sempet ini udah bersih ya udah lancar nah yang kedua kita siapin amplas nah ini amplas selendang ini bisa kita gunakan buat ganjel slidernya ini nih ini biar gak pendor kayak gini bagaimana caranya kita gencet disini ya di sela-sela ininya pakai slidernya ini eh pakai ampas ini ampas sendang kita putus sedikit aja ya kawan-kawan jadi gak usah banyak-banyak ya sekitar dia masuk aja ini kita sobat bisa gak atau gak bisa berarti kita ambil lebih lebar aja sedikit nah kira-kira ini cukup nih sekiranya dia masuk nah kira-kira seperti ini ya kawan-kawan ini untuk memperekat lagi atau tidak tidak bikin oblak lagi ya ini bagian kasarnya bagian dalam ya tujuannya dia biar gak gampang goyang kalau mau lebih kuat lagi kita tekan aja di lantai nah ini seperti ini ini dapet keruangnya kita tarik aja putus dia selanjutnya selanjutnya satunya lagi kita ganjo lagi ini mah akal-akalan aja ya kawan-kawan bagi yang gak punya duit atau ya bajetnya lagi kosong ini secara jitu nih kalau bisa saya kerjain gini ini tuh ngurang-urangin budget satu lagi nih terakhir nih mantep nah ini udah ya udah kerap semua kita langsung tes aja nih ke rumah rollernya apakah dia bunyi atau enggak wuhh ini ini keras banget ya tapi gak bagus juga ya terlalu keras begini ya sampai gak jatuh tuh ini kita agak longgarin nikit ya saya dorong dulu ini kita kurang tekan lagi dulu sisanya kita bersihin lagi jangan sampai nyangkut-nyangkut ini tekan aja di lantai atau di ubin oke kita tes lagi coba nah ini agak mendingan nih tapi gak goyang ya tapi mendingan dia udah main nah itu yang terakhir terus terus kita belum gak sekarang ini iya pak ini kita olesin ngulis sedikit ya yang gue tulisin perlahan itu apa pak template gak jual iya pak gak jual iya kalau pasker ini ada paskernya motor apa sih fixen fixen ya iya oke kawan-kawan mohon maaf tadi ada kita sedikit ini langsung aja kita pasang nih apakah suaranya masih ada atau tidak ya oke semangat nyok 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 nah ini udah gak kedengeran ya kawan-kawan alhamdulillah udah gak ada suara kawan-kawan seperti awalnya tadi ya kita langsung pasang aja ya alhamdulillah ini udah gak bunyi lagi ya kawan-kawan ya test lagi coba nah dia udah gak bunyi oke mungkin dari saya cukup sekian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang pun gak punya budget hehehe yang mau ucap akal-akal ini mau diganjala pakai yang penting dia ganjalannya itu gak meleleh ya karena ganjalannya pun udah plastik aplikasi yang bahan yang khusus ya oke dari saya cukup dengan wabillahi topik walida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat nyok 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 selamat menikmati